Tidak hanya soal bagaimana islahir, tetapi lebih jauh dari itu Natal juga mengajak kita untuk membangun satu refleksi Bagaimana kita juga lahir menjadi pribadi-pribadi yang baru Dari manusia lama menjadi manusia baru Dari manusia yang tidak hidup dalam kuasa roh, tidak hidup dalam kuasa firman Tuhan Natal mengangkat kita, membawa kita untuk menyadari Sehingga ada kebangkitan di sana, kebaruan di sana Yang menuntun kita, yang membawa kita tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baru Kesuai dengan harkat dan martabat kita sebagai manusia Jadi Natal memanggil kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan kehendak Tuhan Perayan-perayan yang telah berlangsung dan puncaknya hari ini Juga mengajak kita untuk berbenah melihat kembali Menata kembali kehidupan kita Menjadi baik, menjadi baru selaras dengan firman Tuhan Saudara dan surat ini yang terkasih dalam kasih Tuhan Allah yang begitu mencintai telah datang Hadir dalam rupa Yesus Kristus Menyapa kita, membawa kita Dan memanggil kita untuk hidup dalam kuasa keselamatannya Pertanyaannya, siapakah aku ini Kalau kita mau jujur dalam hati kita Seringkali saya dan Anda sama Seringkali melukai Tuhan Tidak hidup dalam kuasa firman Tuhan Tidak hidup dalam kuasa roh Itu bagian dari melukai panggilan Allah sendiri dalam kuasa firmannya Kita hidup dalam kesenangan kita Kita hidup dalam semat perpecahan Tidak dalam semat kesatuan Kita hidup dalam semat kebencian Tidak hidup dalam semat kasih Di bagian-bagian Melukai hati Tuhan Tetapi Allah mau datang dalam pribadi Yesus Mengangkat kita, memanggil kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru Menanggalkan dari kebencian hidup dalam semat kasih Memberikan daya bagi kita Untuk bangkit Dan pada akhirnya Janji Allah sembuh dikenapi Perleh hidup keselamatan Karena laya dan pantas Menyambutnya Jika kita merenungkan kembali Tema besar hari ini Hiduplah sebagai sahabat Bagi semua orang Bahwa kita diajak Untuk merenungkan kembali Bagaimana kita merubuhkan Tembok pemisah Yakni perseteruan Dalam Efesus 2 Ayat 14 Tembok yang memecah belah persatuan Makan Natal Dengan penuh sukacita Kita juga mengenangkan 74 tahun kemerdekaan Yang telah dicapai oleh Indonesia Sebagai buah dan rahmat ilahi Sebagaimana juga dikatakan Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai umat Kristiani Kita percaya Bahwa Tuhan Yang Maesah Ikut berperan Dalam perjuangan bangsa Indonesia Merebut kemerdekaan Kita juga percaya Bahwa sejarah bangsa Indonesia Merupakan bagian sejarah Perjumpaan Antara manusia Dengan penciptanya Bangsa Indonesia Memiliki sejarah panjang Dalam perjalanan kehidupan Berbangsa Dan juga bernegara Bangsa yang terdiri dari Berbagai macam suku Agama Budaya Telah lama berjuang Untuk merebut kemerdekaan Dan Merajut kehidupan Bersama Berbagai ujian Telah dilalui Di satu pihak Persatuan bangsa Juga dipersulit oleh penjajahan Yang bermaksud melemahkan kita Dengan politik memecah belah Dan menguasai Yang dikenal sebagai politik Divide et imbera Di lain pihak diantara Bapak-bapak kita sendiri Terjadi proses tarik menarik Beraneka ragam gagasan Keyakinan Dan kepentingan Kelompok Syukurlah pada akhirnya Semua perbedaan yang ada Tidak menghalangi Para bapak bangsa kita Untuk memerdekakan Negeri ini Dan membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia Yang disatukan Dengan prinsip Binika Tunggal Ika Berbeda-beda Namun Satu Kesamaan cita-cita luhur Membuat mereka Mampu melampaui sekat-sekat Perbedaan yang ada Saudara dan saudari Yang terkasih Dalam pembukaan Injil Yohanes dimaklumkan Bahwa Allah berkenan Masuk Kedalam sejarah manusia Menjadi bagian darinya Firman Allah Telah menjadi manusia Dan tinggal Di antara kita Dari kitab Yohanes Bab 1 Ayat 14 Kedatangannya Bertujuan untuk Mengubah manusia Dan memberi manusia Hidup yang Baru Penjelmaan Allah menjadi manusia Merupakan prinsip Yang amat hakiki Dalam memaknai Perjumpaan Manusia Dengan Tuhan Dalam Sejarah Menurut Angel Yohanes Cinta Allah yang Begitu besar Telah Menggerakkan Untuk Memberikan dirinya Bagi Kita Dengan Memaknai Kiasan terang Dan gelap Yang kontradiktif Itu Kedatangan Sang Firman Digambarkan Sebagai kedatangan Terang Sejati Yang datang Menyinari Dunia yang ada Dalam Bayang-bayang Kegelapan 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 Nyata Dalam Berbagai Wujud Seperti Kebencian Dan Kekerasan Masa Natal Yang Agung Ini Harus Menjadi Kesempatan Bagi Kita Sebagai Umat Kristiani Untuk Merenungkan Kembali Bagaimana Kita Harus Menyambut Serta Menghayati Kehadiran Tuhan Yang Ingin Mengubah Kegelapan Menjadi Terang Kebencian Menjadi Kasih Dan Menerima Perbedaan Dengan Sikap Saling Menghormati Antara Satu Dengan Yang Lainnya Ditilik Dari Sekistoris Pesan Cinta Kasih Yang Ini Disampaikan Oleh Injil Yohanes Tampak Jelas Mengingat Pada Waktu Itu Komunitas Kristiani Dalam Lingkungan Yohanes Juga Berada Dalam Persimpangan Jalan Untuk Berpisah Dari Agama Yang Melahirkannya Di Satu Sisi Para Pemimpin Agama Juga Mengucilkan Saudara Dan Saudari Mereka Sendiri Menjadi Pengikut Kristus Hal Itu Tersirat Dalam Kisah Penyembuhan Orang Puta Yang Dikeluarkan Dari Sinagoga Di Di Sisi Sisi Lain Ada Tanda Tanda Yang Menyeratkan Bahwa Dalam Komunitas Orang Kristiani Sendiri Telah Terjadi Perselisihan Mengenai Identitas Diri Yang Membahayakan Persatuan Mereka Di Tengah Bahaya Perpecahan Itu Umat Kristiani Diingatkan Pada Teladan Cinta Kasih Yesus Yang Meninspirasi Mereka Untuk Saling Merendahkan Diri Tengah